. Kuasa olah terbongkar yang sesungguhnya, tawanan Israel bantah dipukuli Hamas, sebut luka-lukanya akibat serangan udara Zionis. Ketopuk yang sesungguhnya, kau menguruskan khusus, kutzt… Ketuk! 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 Salah satu sandera Israel yang ditawan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober 2023, Noah Argamani, akhirnya buka suara terkait kondisinya selama 8 bulan menjadi tawanan para pejuang Palestina itu. Dia membantah laporan media yang menuduh para anggota Hamas melukainya selama ditawan. Melalui media sosial, Argamani mengatakan bahwa berbagai laporan tentang dirinya yang dipukuli dan dilukai oleh para pejuang Hamas tidak benar. Dia pun menyebut perkataannya telah dicomot oleh media di luar konteks. Argamani mengklaim bahwa luka-luka yang dideritanya justru berasal dari serangan angkatan udara Israel di gedung tempat dia ditawan. Saya tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi di media di sini dalam 24 jam terakhir, semuanya di luar konteks, tulisnya dalam bahasa Ibrani lewat Instagram Story. Mereka, Hamas, tidak memukuli saya dan tidak memotong rambut saya. Saya berada di gedung yang diledakan oleh angkatan udara, Israel, ungkapnya. Sebagai korban 7 Oktober, saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi korban lagi oleh media, putur perempuan itu. Argamani dan teman prianya, Afinatan Or, ditangkap saat terjadinya serangan di Festival Musik Nova pada 7 Oktober 2023. Or diakini masih ditawan Hamas sampai sekarang. Rekaman penangkapan Argamani dan Or dibagikan secara luas lewat media konvensional dan media sosial, sehingga menjadi simbol gerakan yang menyerukan pemulangan 250 tawanan Israel. Komentar Argamani di Instagram kali ini dilaporkan dibuat perempuan itu di tengah kunjungannya ke Jepang, tempat dia bertemu dengan para anggota senior kelompok negara-negara G7 dan diplomat Israel. Setiap malam saya tertidur dan merenung, ini mungkin malam terakhir saya, katanya. Dan hingga saat saya, diselamatkan. Saya tidak percaya bahwa saya masih selamat, ucap wanita berusia 26 tahun itu. Ini keajaiban karena saya selamat pada 7 Oktober, dan saya selamat dari pengeboman ini, dan saya juga selamat dari penyelamatan, ujarnya. Dia juga menggambarkan kehidupan dalam penawanan, termasuk saat dipindahkan dan melewati terowongan. Makanan dan air dilaporkan menjadi sangat sulit didapat. Pasalnya Israel telah membatasi dengan sangat keat masuknya makanan dan bantuan ke Gaza yang terkepung, sehingga menyebabkan kekurangan gizi dan penyakit menyebar di antara jutaan penduduknya. Terima kasih telah menonton! Gempar Serangan Irak ke pangkalan militer Amerika Serikat bikin heboh, hingga membuat para pasukan Zionis tersebut luka-luka dan tumbang. Sumber militer Irak mengumumkan pangkalan udara Ain al-Assad tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di bagian barat negara itu menjadi sasaran tembak serangan roket yang ratusan dari pasukan Irak. Seorang Brigadir Jenderal Tantara Irak mengatakan serangan menggunakan roket-roket Kat Yusa melargetkan set khusus tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan di Provinsi Anbar. Dia menambahkan serangan itu diluncurkan dari daerah Wadi Hajlan di Gurun Anbar. Kolom Asad terlihat di pangkalan militer itu sementara pesawat tempur dan juga pesawat penyintai terbang di atas pangkalan militer itu menggatia. Namun di sisi lain tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atau serangan tersebut. Otoritas Irak dan juga pasukan Amerika Serikat telah memperketat langkah-langkah ke mana di dalam dan sekitar pangkalan udara itu karena mereka memperkirakan unit mobilisasi populer atau PMU yang dikenal sebagai Hassad al-Shabi akan menyerang balik serangan pasukan Amerika melargetkan mereka dan para tentaranya. Laporan awal menyebutkan setidaknya ada puluhan orang terluka dalam serangan itu yaitu banyak dari pasukan atau tentara Amerika Serikat dan juga kontraktor Amerika Serikat. Serangan itu terjadi saat ketegangan meningkat khususnya di kawasan itu dengan Israel dan juga sekutu-sekutunya dari Amerika, Eropa, dan regional bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran sebagai tanggapan atas pengguluhan pemimpin hawas Ismail Hania di Teheran dan juga komandan Hezbollah von Soekar di pinggiran selatan Beirut pekan lalu. Israel mengatakan mereka melakukan serangan terhadap Soekar tetapi tidak mengatakan apapun tentang serangan di Iran. Jabhat, Iran, dan juga Hamas mengatakan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Hania. Pemerintah Iran mengatakan setiap serangan balasan juga akan melibatkan pasukan fraksinya yang meliputi Hezbollah, Houthi, dan juga Yaman, dan juga Kujuan Arab. Pejuang Irak tersebut biasanya menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suria dan menargetkan Israel menggunakan roket-roket jarak jauh yang mematikan. Wilayah tersebut telah berada dalam kondisi siaga tinggi untuk menghadapi serangan besar-besaran serupa dengan serangan Iran terhadap Israel pada bulan April lalu yang merupakan respon atau setewasnya tiga pemimpin senior corps kada revolusi Iran dan juga empat berberanggar dari revolusi lainnya di Damascus, Suria, dan juga beberapa wilayah oleh Israel. Sementara itu tujuan utama penembakan dari kelompok-kelompok tersebut adalah untuk menghancurkan para Zionis dan juga Amerika yang pasukannya berada di Irak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!